Intro Halo Sobat Medkong, tau gak sih kalau kalian itu tetap bisa beraktivitas sehari-hari kayak biasa walaupun kalian lagi hamil? Betul banget, karena menjadi seorang ibu hamil itu tidak membatasi pergerakan calon seorang ibu Jadi tetap bisa beraktivitas sehari-hari meskipun memang ada beberapa hal yang harus jadi perhatian lebih, bener gak? Exactly, setuju banget Imai, kita kenalan dulu doang, tapi kita belum kenalan sama Sobat Medkong, aku Myra Nama saya Imai, dan kami berdua lagi hamil Kita lagi hamil Dan kami tetap beraktivitas seperti biasa, ya gak sih? Exactly, karena memang sehari-hari kita berdua sebagai jurnalis jadi sering banget harus ke outdoor Betul, tetap liputan Tetap liputan, dan tetap jalan kaki jauh-jauh Betul, tetap bawa ransel, but it's okay Exactly, kita tetap bisa beraktivitas normal Padahal karena di awal-awal kehamilan itu, My kerasa banget, banyak banget yang menurut aku ya, yang agak nakut-nakutin kayak aduh jangan dong, jangan banyak kerja dulu, kan masih hamil muda, jangan turun naik tangga dulu, jangan gini, jangan gitu ya kan Betul Tapi buktinya, faktanya Nah, pada faktanya, sebetulnya memang kalau menurut dokter, dokter kandungan specially, kalau trimester pertama, khususnya 1-4 bulan ya, itu memang waktu yang harus menjadi perhatian seorang ibu hamil, kan Pada masa-masa itu adalah masa pembentukan organ kebujanin Exactly Pembentukan bagian-bagian kepenting lain Tapi, kita tetap beraktivitas seperti biasa Exactly, kalau kepercayaan aku sendiri dan yang terjadi di kehamilan aku ini ya, adalah badan aku udah tahu, udah nge-record kerjaan kegiatan sehari-hari aku Betul Jadi, once aku hamil, hal yang aku lakukan sebelum hamil adalah dengan apa, tetap liputan dan lain-lain, jadi pas hamil tetap liputan dan lain-lain, itu fine-fine aja Yes Asal, yang paling penting adalah kita harus tetap jaga nutrisi ya Betul Asupan gizi, itu penting banget, karena disitu kan tadi Imai juga udah sebutin perkembangan dajaninnya adalah di awal-awal trimester awal kehamilan ya Betul By the way, sekarang usia kehamilan Mira berapa? Oh, kita belum kasih tahu Sobat Metbu Oh iya, kita belum kasih tahu Jadi, aku sekarang kebetulan udah masuk ke 36 minggu alias 9 bulan Wow Kalau Imai? 34 minggu 34 minggu Jadi, kita beda 2 minggu lah ya Betul Kita udah sama-sama di trimester akhir Udah trimester akhir Mungkin udah kayak ibu hamil Iya, exactly Dan dari awal hamil, kita tetap kerja, kayak biasa Yes Ada beberapa tips, yang paling penting menurutku, untuk menjaga stamina Mohon maaf ya, bukan menurutku, tapi berdasarkan riset dan berdasarkan saran dari dokter Konsultasi ke Objin kita masing-masing ya Betul Adalah Hahaha Kalau menurutku kan, kayak so tahu banget, siapa rasanya, gitu kan Hahaha Nah, yang paling penting adalah tetap menjaga waktu istirahat Tadaaa Lupa, lupa Jadi apa aja sih tipsnya untuk menjaga stamina selama kehamilan Nah, apa? Kalau ada Imai sendiri Pertama Perbanyak waktu istirahat Bagiku sebenernya, yang paling penting yang aku rasakan adalah Setidaknya aku bisa powernap siang hari 15 menit aja, itu cukup Dan Sebisa mungkin Aku Durasi tidurnya itu ketika malam ke hari 6 jam Dan menurutku itu udah cukup Dan itu udah bagus banget tuh, untuk perkembangan janin Tapi banyak juga dokter yang menyarankan untuk tidur lebih panjang, kayak 8 jam Terus kemudian di siang hari tetap ada napnya 2 jam Cuman kadang-kadang kan itu gak terpenuhi Karena kita setiap hari kerja Dan ini berbeda banget pasti kasusnya untuk ibu-ibu yang, calon ibu yang gak kerja ya Iya Mungkin akan bisa memanfaatkan waktu istirahat lebih banyak lagi dan lebih enak lagi Cuman kalo kita yang kerja Ngebawa Harus bisa ngebawa Masak hamilan itu lebih fun aja Ya kan May? Betul Karena Pada akhirnya kembali ke keyakinan diri masing-masing Exactly Karena setiap calon ibu pasti Punya Perasaan Yes Pasti ada feelingnya gitu loh Oh saya bisa sampai tahap ini aja gitu Exactly Jangan mengempaui batas Jangan mengempaui kemampuan Karena nanti akan membahayakan adiknya juga Ya gitu ya Dan tips kedua adalah Apa May? Memenuhi asupan gizi ibu hamil Ada yang bilang bahwa kalo ibu hamil itu Makannya dua kali Dua porsi Lebih banyak daripada biasanya Sebetulnya menurut Mira itu gimana? Enggak sih, aku sangat tidak setuju Karena berdasarkan riset dan sekarang udah banyak juga nih artikel yang nulis Jangan makan dua porsi Karena itu akan bikin fatnya nambah Tapi takutnya gizinya justru gak terpenuhi gitu Jadi jangan pikirin banyak porsinya Tapi yang disarankan adalah satu setengah porsi Lebih dari normal Jadi biasanya kita makan satu porsi Ini ditambahin setengahnya aja Atau makan setiap kali kerasa mau lapar Jadi karena kalo ibu hamil pasti kan laparnya lebih cepet lapar gitu kan Lebih cepet lapar Paling gak sekitar 3 jam sekali itu pasti cepet lapar Tapi itu bukan berarti setiap kali merasa lapar Ibu hamil itu akan makan dengan porsi yang jauh lebih banyak daripada biasanya Karena sebetulnya harus diperhatikan bukan jumlah dari makanan yang dikonsumsi Tetapi kandungan dari gizi atas makanan yang dikonsumsi itu Betul Jadi setiap hari harus makan buah dan sayur Betul Itu penting banget Buah dan sayur Terus yang menggandung protein, zat besi, asam folat juga ya Exactly Asam folat harus banget mau dari vitamin atau dari buah Tetap harus setiap hari Karena itu membantu perkembangan organ si dede bayinya ya Ini adalah tetap beraktifitas olahraga ringan Jangan takut untuk berolahraga Tapi tetap perhatikan kemampuan diri Bisa sampai sejauh mana Batasnya seperti apa Jangan ambil olahraga yang terlalu melelahkan badan Setuju Kalau bicara tentang olahraga kamu olahraga apa? Kalau aku lebih suka yang pilates Karena itu sangat membantu kalau ada pegel-pegel badan Terus jadi badannya jadi lebih Lebih Jadi pengen olahraga lagi ya disini Jadi lebih Jadi kayak stretch gitu ya Yes Lebih renggang lagi badannya Kalau ini Kalau aku suka barn Barn Terus ada juga yoga Sama pilates juga sih Iya Sama renang sih sebenernya renang paling enak Tips selanjutnya adalah Teman-teman semua bumil-bumil sekalian Harus banyak minum air putih Itu wajib banget Karena Ada kebutuhan di dalam Placenta ya Adalah air ketuban yang Harus Ya gak boleh Ibaratnya gak boleh kering gitu kan Iya Harus minum air putih Terus walaupun nanti konsekuensinya akan Sering bolak-balik ke kamar mandi Cuma gak apa-apa Tetap harus minum air putih Tapi bahkan disarani lebih banyak daripada orang normal Mungkin orang normal sehari 2 liter Kalau ibu hamil bisa 2,5 liter Atau sampai 3 liter gitu Lanjut Tips selanjutnya apa Aku masih punya tips nih Mira Oh iya apa Imai Mendengarkan musik Hmm Jadi kalau aku secara pribadi Sejak trimester pertama Aku rajin untuk mendengarkan musik Kepada calon bayi yang ada di dalam jam ini Pakai headphone Jadi gak cuma buat mamanya Tapi buat calon bayi juga ya Aku langsung ke calon bayi Karena aku yakin Bahwa musik yang didengarkan kepada bayi Itu sejak dini Bayi sudah bisa tahu Ada suara yang dia dengar Dan ada beberapa jenis musik Yang memang disarankan Untuk diperdengarkan kepada bayi Sejak dini Seperti jazz, klasik Tapi kalau aku sering tahu Quran sih Iya 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 Aku pernah dengerin ini sebelumnya gemes banget, aku ngebayanginnya udah gemes. Iya, aku juga. Nah itu dia tadi tips-tips dari kita, semoga bermanfaat ya. Karena itu yang memang kita rasakan dan juga banyak kita riset selama ini udah masuk ke 9 bulan kamilan. Jadi udah banyak banget risetnya dari awal, apalagi awal kamilan banyak banget yang ditakutin ya. Betul. Banyak yang ngomong begini, tapi semoga yang tadi bermanfaat. Tetap harus jaga asupan gizi, kemudian jangan kurang tidur, perlu minum air putih. Terus dengerin musik, musik-musik yang relaksasi, penting banget gitu. Pokoknya intinya tetap enjoy masa kehamilan nih ya. Tetap jadi pribadi yang bahagia dan sama dari aku pribadi, tetap dengarkan kata hati. Karena yang tahu diri sendiri adalah calon ibunya. Dan somehow pasti ada cara komunikasi antara ibu dan si Janin. Betul. Percaya aja. Exactly, dan tetap harus happy, walaupun hormonnya naik turun ya. Tapi tetap harus positif. Dan enjoy tiap detik kehamilannya. Yeay. Ya itu dia. Itu dia tips dari kita. Semoga teman-teman bisa mengadaptasikan dan itu bermanfaat. Apa sih, gue ngomong apa nggak tahu. Nanti kalau ada pengalaman yang mirip atau misalnya relatable, please banget komen di bawah. Jadi kita juga bisa sharing. Jadi kita nggak ngobrol sendiri doang. Iya, bener banget. Karena jadi bumili tuh yang paling penting adalah sharing. Karena sharing tuh kerasa banget. Ya gini, kita lagi sharing. Exactly. Jadi jangan lupa komen di bawah. Dan bye-bye.